Intro Selamat datang di channel Ikepanan Usi Saya akan merangkai Jiyuka Ikenobo Ikebana Wadah yang saya pakai adalah wadah kaca panjang Lalu disini saya ada plastik Jadi ini plastik untuk wadah Ada beberapa ukuran Seperti ini Jadi kayak plastik begini Udah ada tandanya, udah dipotong Jadi kita tinggal diselipkan seperti ini Jadi kotak Biasanya ini dipakai untuk tempat pinsil Atau tempat apa Nah, wadahnya ini Saya pakai sebagai ornamen Ornamennya saya susun Saya berimajinasi seperti gedung perkantoran Nah, saya akan coba Pakai bunganya Bunga matahari Ada dua disini Yang kecil saya taruh seperti biasa Smile sama kita Lalu yang besar Lalu yang gede di belakang Pendek Ya, seperti ini Ya, ini rangkainya agak panjang Lalu di yang satunya ini Saya kasih Yang kecil Ya, lalu saya ada daun sindapsus Yang sudah saya kasih kawat Saya akan taruh disini Satu Disini satu Lalu di bagian sana Juga saya taruh Disini satu Disini satu Disini satu Ya, jadi dia agak ke belakang Ya, kalau dilihat dari samping Seperti ini Tetap dia ada yang ke depan Lalu saya akan kasih yang disebelah sininya Hanya satu daun Ya Ya, oke Seperti itu Lalu saya ada Hiperikum Saya akan taruh disini Hiperikumnya Sebagai kontrasnya Ya Lalu disini juga Lalu saya ada bunga ini Heliantus Tapi bunganya sudah layu Jadi saya pakai pentolnya aja disini Saya taruh disini Ya Saya taruh dua disini Ya Kemudian saya pakai lagi disini Lalu satu lagi disini Ya Heliantusnya ini kalau masih bagus Dia cakep banget Ya Saya ada yang masih bagus Saya akan taruh disini Ya Smile sama kita Ya Yang ini Saya taruh disini Oke Ya Lalu disini kasih Hiperikumnya Oke Lalu saya ada Oh Satu lagi Kita taruh disini Ya Saya ada Apa namanya ini Statis Ya Saya akan taruh Statis disini Sebagai 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 Pelengkapnya Sebagai Asi Raisnya Yang warnanya Matching dengan Kita punya Plastik Lalu satu lagi disini Ya Dan disini Pakai bunganya Pakai bunganya Tidak banyak Seperti biasa Di kebana itu Memakai bunganya Tidak banyak Oke Sudah jadi Langkahnya Jadi imajinasi Saya seperti Gedung-gedung Perkantoran Ya Oh iya Saya lupa Foamnya Yang saya pakai Disini Adalah Foam warna Yang saya kasih Foamnya Itu di kotak Yang satu Dua Dan tiga Warna hijau Muda Lalu ini Ini adalah Hiasan yang Seperti kelereng Tapi Pipih Ya Ini ya Belum Jatuh Bisa pecah Ya Nah Sudah jadi Begini Saya akan Menambahkan Sabertibiasa Asi Raisnya Saya punya Akrilik Ini Bagus Banget Seperti Neon Signs Kan Akrilik Saya coba Pakai Kita Kita taruh Disini Satu Disini Satu Disini Oh Masih Ini Nah Agak Sedikit Kedepan Satu Lagi Disini Nah Jadi Ada Aksen Jadi Keren Kan Jadi Matching Sekali Warnanya Si Hipericum Ini Sebagai Aksen Sangat Bikin Rangkaiannya Menjadi Cerah Lalu Ditambah Dengan Akrilik Yang Merah Ke Oren Oren Ini Jadi Dia Hidup Sekali Ya Disini Saya Hanya Taruh Buku Aja Ups Ini Ada Pemberatnya Batu Ini Supaya Ada Dimensi Lalu Yang Ini Juga Di Belakang Dari Wadah Saya Taruh Di Belakang Wadah Taruh Disini Karena Kalau Saya Taruh Di Dalam Itu Wadah Sudah Sempit Lalu Tidak Tercipta Dimensi Yang Besar Jadi Saya Taruh Satu Di Belakang Satu Di Depannya Seperti Ini Jadi Kita Punya Rangkaian Lebih Luas Kalau Kita Lihat Dari Samping Seperti Ini Karena Ini Langkaian Satu Muka Jadi Belakang Saya Tidak Kasih Bunga Juga Saya Tidak Tutup Foam Karena Foam Foam Warna Jadi Ada Space Basenya Kosong Kosong Ikebana Tidak Menjadi Masalah Oke Langkaian Kreativitas Kita Hari Ini Sudah Selesai Mengimajinasikan Gedung Gedung Tinggi Perkantoran Yang Ada Neon Science Jika Suka Dengan Channel Saya Silahkan Di Share Di Like Dan Di Subscribe Terima Kasih Terima Terima kasih.